Hai stop 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 kau mau ngapain jangan mau sampai disini soalnya kita bakalan mengotorkan lingkungan ini itu mau sampai dimana beli kamu ke toko aja disini kenalin nih teman aku itu adalah suatu masalah yang sangat besar dan sangat bersahkan kalian bayangkan menurut Indonesia saja kira-kira 280 juta jiwa jika satu hari saja mereka membawa satu sampah maka dalam sehari memiliki sampah sekitar 280 juta bayangkan jika satu tahun sebuah banyak bukan bagaimana sih cara mengatasi kejadian ini bagaimana cara mengatasinya cara mengatasinya adalah menerapkan recital, re-use, dan re-use terus berikutnya sampah ada apa aja yaitu sampah organik, sampah organik, sampah organik sampah organik, sampah organik, dan sampah B3 atau sampah bang, belakang, dan belakang organik adalah sampah yang dapat curai dengan gampang seperti sisamatanan dan daun tapi organik adalah sampah yang tidak gampang untuk curai contohnya adalah kaca dan plastik kalau sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan terakhir sampahnya baterai, barang elektronik, dan lain-lain dan terakhir adalah sampah residu sampah residu adalah sampah yang tidak bisa terurai sama sekali contohnya, masas bayi, masas, tidak ropok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati